Intro Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan atau Akrab Disapa Aher didaftarkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai bakal calon anggota legislatif DPR RI Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habji saat ditemui di KPU RI pada Senin 8 Mei 2023 Sebelumnya, nama Aher sempat disodorkan sebagai salah satu calon wakil presiden untuk mendampingi Anis Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Menanggapi hal itu, Abu Bakar menuturkan bahwa sosok yang disodorkan sebagai pendamping Anis tidak mensyaratkan harus mundur dari posisi bacaleg Apalagi, Aher sendiri belum tentu terpilih sebagai anggota DPR mengingat tahapan pencalonan masih panjang Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Presiden PKS Ahmad Saiku berharap sebagai peserta pertama partainya bisa menjadi penyemangat bagi para bacaleg untuk memenangi Pemilu 2024 Dalam pendaftaran tersebut, terdapat 580 bacaleg yang didaftarkan oleh PKS Jumlah tersebut merupakan kuota maksimal yang ditentukan oleh KPU RI Jumlah tersebut merupakan kuota maksimal yang ditentukan oleh KPU RI Jumlah tersebut merupakan kuota maksimal yang ditentukan oleh KPU RI Jumlah tersebut merupakan kuota maksimal yang ditentukan oleh KPU RI Jumlah tersebut merupakan kuota maksimal yang ditentukan oleh KPU RI